Halo rich people, mendengar kekayaan seseorang membuat kita terinspirasi bagaimana sih mereka bisa melakukannya hingga sukses dan menjadi salah satu orang terkaya di suatu negara. Orang Batak juga mampu menjadi orang terkaya di negaranya sendiri loh. Beberapa pengusaha berdarah Batak berikut ini adalah orang yang terkenal dengan kesuksesannya dalam berbisnis, sehingga masuk dalam kategori orang terkaya di Batak. Siapa sejakah mereka? Nah, berikut daftar orang terkaya berdarah Batak. Hairul Tanjung Nama Hairul Tanjung muncul ke dalam jajaran kolommerat terkaya Indonesia. Pengusaha sukses ini pada 2018 telah dinobatkan sebagai salah satu dari 10 orang terkaya di negeri ini. Namanya tentu sudah tidak asing lagi karena perjalanan hidupnya memberikan inspirasi bagi banyak orang. Kekayaan salah satu kolommerat Indonesia Hairul Tanjung melesatipkan pertama tahun 2022. Mengutip data Forbes, Real Time Billionaires, Hairul Tanjung berada di urutan ketiga orang terkaya Indonesia di bawah duo grup ujarum. Forbes mencatat sampai pada penutupan perdagangan pada Jumat kemarin. Total kekayaan Hairul Tanjung mencapai 7,6 miliar USD atau setara dengan 108,8 triliun rupiah. Dalam satu hari saja, kekayaan Hairul Tanjung tercatat naik 150 USD pada Jumat kemarin. Adapun bulan lalu, peringkat kekayaan Citicrop berada di peringkat ke-6 dengan total kekayaan 5,5 miliar USD. Kenaikan kekayaan pria berusia 59 tahun ini dipicu melesatnya harga saham PT Alo Bank Indonesia. Mengutip data RTI bisnis, saham BBHI meloncak 43,46 persen ke level 10.150 persaham dalam sepekan. Saat ini kapitalisasi saham Alo Bank mencapai 118,48 triliun rupiah. Tentu kami berharap hadirnya Alo Bank ini betul-betul bisa memberikan napas baru, angin segar baru untuk para investor yang ada di Indonesia. Adanya sebuah perusahaan yang mudah-mudahan dapat memenuhi harapan para investor. Martua Sitorus Siapa yang tak kenal Martua Sitorus? Pria keturunan Tionghoa yang menyandang marga klan Batak ini merupakan suku dari Sumatera Utara. Ia sukses besar dari bisnis minyak sawit sampai membawanya menjadi orang terkaya ke-14 di Indonesia versi Forbes. Tapi kesuksesannya tidak datang sekejap mata. Beliau harus lebih dulu merasakan pahit dan getirnya hidup. Sebagai mana sudah disebutkan, nama Martua Sitorus masuk dalam daftar Forbes. Martua masuk dalam peringkat dengan urutan ke-14 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Dengan total kekayaan mencapai 2,9 miliar USD. Sultan Raja Daryanus Lungguk Sitorus adalah D.L. Sitorus. Ia punya penghasilan dari perkebunan kelapa sawit sebanyak 600 miliar rupiah per tahun. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, tahun 2020 sampai 2012, penghasilan D.L. Sitorus dari PT Turganda miliknya mencapai 1,3 triliun rupiah. Di kalangan masyarakat, D.L. Sitorus lebih dikenal sebagai pengusaha kelapa sawit. Bahkan, dia sempat bermasalah dengan hukum. D.L. Sitorus meninggal dunia saat hendak terbang dengan pesawat Garuda Indonesia, GA-188 Rute Jakarta-Medan pada Kamis 3 Agustus 2017 siang. Hotman Paris Hutapea Siapa yang tak kenal Hotman Paris? Ia adalah pengacara kondang yang dikenal dengan gaya nyentriknya. Beliau merupakan salah satu putra Batak sukses yang mampu bersinar di dalam negeri hingga kemancanegara sebagai seorang pengacara. Hotman Paris merupakan pengacara terkaya sekaligus termahal di Indonesia. Pengacara ini memiliki banyak aset kekayaan yang melimpah karena hampir memiliki semua ruko-ruko termahal di Jakarta Utara. Sebut saja 200 unit ruko yang disewakannya di daerah Jakarta. Mulai dari jalan Baule Fardraya hingga ke Lapa Gading, Jakarta Utara. Untuk saat ini, harga minimal 1 unit ruko adalah 200 juta rupiah. Sementara itu, dari provisinya sebagai pengacara, ia mampu menghasilkan uang setidaknya 100 juta rupiah untuk setiap kasus yang ditanganinya. Tingginya biaya untuk menyewa Hotman Paris inilah yang menyebabkan ia hanya digunakan kalangan artis dan pejabat tinggi. Dia adalah Raja Masalah Kepailitan. Murfi Putagalung Dia adalah pemilik PT Arion Paramita Holding Company. Mendengar nama Arion, pasti warga Jakarta langsung teringat dengan bus Arion yang dengan setia mengantar warga Jakarta ke beberapa tempat tujuan. Tapi tahukah kamu, selain bergerak di bidang transportasi, kini Arion mengembangkan sayap perusahaannya di bidang perhotelan dengan jaringan Arion Swiss Bell Hotel, bisnis perbankan atau keuangan. Properti seperti mal, Arion, dan beragam usaha travel lainnya. Donald C. Hombi 2019 lalu, publik dihebohkan dengan berita yang beredar, bahwa salah satu orang Batak masuk ke dalam daftar 21 orang terkaya di Indonesia, versi majalah Forbes. Dan yang paling mengejutkan, beliau masuk peringkat ke-14 di antara 21 orang tersebut. Sebenarnya, siapa sih Donald C. Hombi ini? Donald C. Hombi lahir di Medan pada Juli 1956. Donald kini merupakan pengusaha konstruksi di Indonesia, dan pendiri sekaligus Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada TBK. Di dalam perusahaannya ini, Donald merupakan pemegang saham terbesar dan memiliki 74 persen saham perseroan. Ada fakta menarik nih, dibalik kesuksesan Donald C. Hombi, dirinya pernah dipecat dari perusahaan konstruksi yang saat ini telah mengangkat namanya. Ia dipecat pada tahun 1995. Setelah itu, Donald mendirikan Totalindo, proyek pertama yang digarap yaitu Mall Taman Anggrek milik Grup Mulia. Proyek ini memiliki konsep superblok terbesar di Asia Tenggara. Totalindo merupakan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 16 Januari 2017. Saat ini nilai kapitalisasi pasar Totalindo mencapai 25 triliun rupiah. Dan itulah daftar orang-orang terkaya berdarah batak. Mungkin itu saja video kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.